Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Dan ada pun judul yang kami angkat yaitu Pembangunan Bandara Buntuk Kuni di Tanah Toraja Dan pengaruhnya terhadap destinasi wisata Bandara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan angkutan udara Dan merupakan tempat asal melupun tujuan perjalanan pengguna Angkatan Undara dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi Kegiatan pemerintah maupun kegiatan lainnya Kaupaten Tanah Toraja di dalam tetanan regional dan nasional Adalah sebagai wilayah tujuan wisata nasional dan internasional Sehingga pembangunan dan pengembangan sistem transportasi Sangat dibutuhkan untuk mendukung dan menunjang kegiatan tersebut Bandar udara di Tanah Toraja perlu dikembangkan Kondisi prasarana dan sarana transportasi masih belum memadai Hal ini sudah dilihat dari berbagai kegiatan Terutama di sektor perwisata yang terbesar di wilayah kecematan Dari pengertian tersebut kami mengangkat dua rumusan masalah Yaitu yang pertama bagaimana pengaruh keberadaan Bandara Buntukuni terhadap wisata Toraja Dan yang kedua bagaimana pengaruh keberadaan Bandara Buntukuni terhadap kehidupan masyarakat setempat Ada pun tujuan dan manfaatnya yaitu Untuk mengetahui pengaruh keberadaan Bandara Buntukuni terhadap wisata Toraja Dan untuk mengetahui pengaruh keberadaan Bandara Buntukuni terhadap kehidupan masyarakat setempat Faktor-faktor yang terkait pembangunan Yang pertama faktor konkret pembangunan Faktor konkret pembangunan disini kami mencantumkan tujuh faktor konkret Yaitu Yang pertama tata guna lahan dan tipe pengembangan Faktor ini meliputi pertimbangan konsentrasi pemukiman padat penduduk, sekolah, pasar Yang seringkali menjadikan harga tanah naik sehingga sangat dihindari Yang kedua kondisi cuaca setempat Faktor atmosfer utama yang perlu dipertimbangkan adalah kabut Yang dapat menghalangi jarak pandang pilot Yang ketiga kemudahan untuk mendapatkan transportasi darat Yang keempat tersedianya lahan untuk pengembangan Bandara harus disesuaikan dengan perkembangan transportasi udara Semua tentu memerlukan lahan untuk pengembangan Fasilitas yang ada ataupun fasilitas baru yang diutukan Yang kelima potensi jasa angkutan udara Potensi jasa angkutan udara meliputi potensi pesawat, penumpang, maupun barang yang menggunakan bandar udara tersebut di masa depan Yang keenam pertimbangan ekonomi terhadap lokasi tersebut Pemilihan ini untuk menghindari ekonomi harga tinggi Mulai dari studi, survei lapangan, pembangunan ataupun pemeliharaan Tentu saja pemilihan lokasi jatuh pada biaya yang relatif rendah Dan yang terakhir yaitu tersedianya utilitas Pembangunan bandara adalah big base, membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar Sambungan telepon atau serana komunikasi sangat diperlukan Termasuk pelayanan bahan bakasawat Kendaraan bermotor sebagai serana penunjang operasi sistem bandara Faktor yang kedua yaitu faktor abstrak Ada pun faktor abstrak yang kami ambil disini Yaitu yang pertama, halangan sekeliling Lokasi bandara harus dipilih sedemikian Sehingga bila diadakan pengembangan, bebas halangan atau halangan mudah dihilangkan Yang kedua, pengembangan perwisata Keupatan Taratoraja di dalam tatanan regional dan nasional Adalah sebagai wilayah tujuan wisata nasional dan internasional Sehingga pembangunan dan pengembangan sistem transportasi sangat butuhkan Untuk mendukung dan menunjang kegiatan tersebut Dalam pengembangannya, tentu harus diperhatikan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan perwisata ini Dan yang ketiga, pengembangan ekonomi Pada awalnya, ekonomi masyarakat Taratoraja bergantung pada pertanian dan ternak Setelah orde baru, ekonomi Taratoraja mulai bergeser ke arah perwisata Pariwisata menjadi sangat meningkat Souvenir dijual, pusat kebudayaan Taratoraja Banyak hotel dan restoran yang dibuka Selain itu, dibuat sebuah lapangan udara untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat Bandara Buntukuni ini dibangun di atas tanah adat, kelurahan tampo, lembang merinding, lembang simbuang, dan lembang rantai dada Pemerintah setempat melalui beberapa tahapan berkomunikasi dengan masyarakat adat terkait tanah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembuatan bandara Sampai saat ini, Bandara Buntukuni telah memelalui beberapa tahapan dan proses pengembangannya masih akan dilaritkan Bandara Buntukuni ini dibangun di atas tiga gunung Jadi, untuk mencapai bandara hanya bisa dicapai melalui satu sisi Karena sisi lainnya merupakan off-cycle Namun, walaupun hanya memiliki satu sisi untuk akses masuk Transportasi darat yang tersedia untuk ke bandara ini sangat banyak sehingga mengudahkan untuk menuju bandara Bandara Buntukuni merupakan salah satu proyek yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Meningan Nasional tahun 2019-2024 Proyek bandara ini dilakukan secara muliers dan dibangun di atas tanah seluas 141 hektare Bandara ini disiapkan sebagai pengganti bandara Buntukuni di Toraja yang sulit untuk dikembangkan karena aspek geologi yang kurang memadai Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan bandara tersebut Yang pertama, di sisi kiri dan kanan bandara tersebut terdapat gunung yang cukup besar dan arus angin yang cukup kencang Sehingga hal ini berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan dan jenis pesawat yang akan mendarat di bandara tersebut Yang kedua, masih ada saluran aliran sungai di ujung landasan bandara yang menghalangi perpanjalan way bandara Buntukuni Yang ketiga, Kementerian Perhubungan sedang melakukan kajian teknis terkait pembangunan bandara Buntukuni Khususnya persoalan teknik yang meliputi pembiayaan, struktur tanah, persoalan keselamatan penerbangan, dan jenis pesawat yang akan didarati di bandara ini Bandara Buntukuni kedepannya diharapkan akan menjadi faktor efisien bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi Toraja Dalam pendekatan kewilayahan, Toraja sangat didukung dengan banyak objek wisata yang ada Dimana selain masyarakat Toraja itu sendiri yang meramaikan tempat wisata Masyarakat dari berbagai daerah, bahkan internasional, juga ikut andil dalam meramaikan Terkhususnya wisatawan dari N. Rekang Sejak dibangunnya bandara ini, banyak wisatawan dari N. Rekang yang tertarik untuk melihat serta menikmati pemandangan di bandara Buntukuni Selain itu, pemandangan di sekitarnya juga indah, terutama panorama di Buntu Makpungka Sebelum bandara ini dibangun, Buntu Makpungka sudah memiliki banyak pengunjung Dan setelah pembangunan bandara dalam tahat pengeman, makin banyak lagi wisatawan yang datang Untuk segi perekonomian masyarakat sekitar, bisa dikatakan tidak terlalu berefek Karena tidak banyak penduduk yang tinggal di sekitar bandara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!